Kesabaran Nikita Mirzani tampaknya telah habis. Saat menjalani sidang pencemaran nama baik, ia melempar mik serta berkas sidang miliknya. Nikita Mirzani kembali kecewa dalam sidang lanjutannya di pengadilan negeri serang Banten. Hal tersebut terlihat ketika Nikita Mirzani memukul mikrofonnya hingga jatuh ke lantai usai menjalani sidang. Selain itu, terlihat momen Nikita Mirzani mengambil sebuah map berwarna biru dan kembali ia lemparkan di ruang sidang. Ibu tiga anak ini pun menyebut kejadian itu tidak dilakukannya dengan sengaja. Mantan kekasih John Hopkins ini merasa kecewa lantaran Dito Mahendra kembali tidak hadir di sidang kasus dugaan pencemaran nama baik. Ia menyebut Dito sengaja mengulur waktu agar dirinya bertahan lama di dalam penjara. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!